Ada kisah orang soleh dulu, dia ada jin tahanjud. Ini kesan nyata. Di perjalanan tetap menunaikan tahanjud. Setiap kali masuk hutan. Masuk hutan, dia sholat. Sembunyi-sembunyi dari kawannya karena tidak ingin ketahuan. Diikuti oleh yang satu. Ya, pelan-pelan. Ini orang mau ngapain? Begitu sholat, melompatlah harimau ke dekatnya. Mengaum dia. Apa kata orang ini? Hatikan kalimat dia. Ya khalqallah. Dia bukan mengatakan yang nomor. Hei harimau, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika aku memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu di malam ini, silahkan. Engkau bisa nikmati, aku tidak akan melawan. Tapi jika aku bukan rizki yang telah Allah tetapkan untukmu di malam ini, jangan coba-coba ganggu ibadah aku. Bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadah aku. Aku mohonkan kepada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Maka harimau itu hanya mengaum sekali untuk pergi meninggalkannya. Anda bayangkan bagaimana kuat di getaran dalam jiwa bisa menghadirkan perjagaan Allah dalam kehidupan.